Pendekar Sakti Suling Puala bagian 74 Mengadakan opacara sembayang Mereka semua telah tiba di markas pusat Kepang Seketika Lim Cheng Im dan Kaohun Bijin menangis sedih lagi Tio Chia Hiong dan Kim Xiao Su Seng cuma menghela nafas panjang Aku tidak habis pikir, ujar Sem Gan Sike Goat Nio jatuh ke jurang itu, sedang Kalbun Yang Yang terjun ke dalam Tapi tidak terdapat mayat mereka di dasar jurang itu Itu, sungguh mengherankan memang, orang tua pincang manggut-manggut Aku yang menyaksikan gadis itu jatuh ke jurang itu Namun kita tidak menemukan mayatnya Boon Yang juga terjun ke dalam jurang itu Tapi, Bu Cheng Sian Li mengerutkan kening Kenapa kita tidak berhasil menemukan mayatnya Hanya ada dua kemungkinan Ujar Lim Peng Heng setelah berpikir lama sekali Pertama mereka tidak mati dan berhasil naik ke atas lalu pergi Kedua mereka tenggelam ke dasar telaga TTU Maka kita tidak berhasil menemukan mayat mereka Biasanya orang tenggelam ke dalam air Beberapa hari kemudian pasti timbul di permukaan lagi Tapi, ujar Sem Gan Sien K Aku telah memeriksa pinggir telaga itu Tapi tidak menemukan mayat mereka Karena itu, aku berkesimpulan bahwa mereka masih hidup Kalau mereka masih hidup Kenapa tidak kemari Tanya Lim Cheng Im Mungkin luka mereka belum sembuh Maka belum kemari Sahut Sem Gan Sien K Kita tunggu beberapa hari Ujar Kim Siaw Nisi Iik Kalau mereka tetap tidak kemari Berarti mereka telah mati Goat Niu Goat Niu Kaohun Bijin langsung menangis Ak-ah-ah beberapa hari kemudian Memang ada yang muncul Tapi bukan Tio Bun Yang dan Siang Ikoan Goat Niu Melainkan para ketua tujuh partai Mereka bertujuh melangkah ke dalam dengan wajah murung Lim Pengheng dan Gowihon Tiong segera menyambut kedatangan mereka Selamat datang, para ketua kami kemari turut berduka cita Ucap Hwi Kong Taisu, ketua partai Siow Lim Omi Tohut tidak disangka Bun Yang dan Goat Niu akan mengalami nasib Begitu dari mana Taisu tahu tentang itu Tanya Lim Pengheng Lim Pengchu Hwi Kong Taisu tersenyum ketir Berita itu mulai tersiar dalam rimba persilatan Setelah menerima berita tersebut Kami segera kemari Terima kasih ucap Lim Pengheng dengan wajah murung Terus terang, ujar Hwi Kong Tiong, ketua partai Butong Aku sama sekali tidak percaya Bun Yang dan Goat Niu bernasib begitu Tidak mungkin mereka berumur pendek Bun Yang berhati baik Ujar Hwi Kong Taisu Walau dia pusing memikirkan Goat Niu namun dia masih menolong orang lain Omi Tohut semoga Seng Buddha melindunginya Lim Pengchu Tanya Hwi Kong Tiong Bagaimana kejadian itu A.A.A. Ahlin Pengheng menghela nafas panjang Lalu menutur tentang kejadian itu Para ketua tujuh partai besar itu mendengarkan dengan penuh perhatian Kemudian memandang Bu Cheng Sian Li dan orang tua pinjang dengan mezeh agak terbelalak Mereka kelihatan tidak begitu percaya akan usia Bu Cheng Sian Li yang hampir 90 Namun karena dalam suasana duka Maka para ketua tujuh partai besar itu sama sekali tidak bertanya mengenai Bu Cheng Sian Li Jadi kalian semua sudah mencari di dasar jurang itu tanya Ed Hian Tojin Ya, Lim Pengheng mengangguk Tapi tidak menemukan mayat Bun yang maupun mayat Go Ad Nio Kalau begitu, ujar Ed Hian Tojin penuh harapan Mereka pasti masih hidup Kami pun menduga begitu Ujar Go Wihon LNMG Tapi, seandainya mereka tidak mati di dasar jurang dan berhasil naik ke atas Tentunya mereka sudah kemari Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu Mungkinkah mereka terluka parah Sehingga harus mengobati luka mereka di suatu tempat Jadi, mereka belum kemari Kami pun berpikir begitu dan menunggui telah beberapa hari Tapi, Go Wohon Tion menggeleng-gelengkan kepala Bun Yang De Go Ad Nio tetap belum kemari Itu membuat harapan kami jadikan das Kalau begitu, kita harus menunggu lagi Ujar Ed Hian Tojin dan menambahkan dengan sungguh-sungguh Kami pun mau tinggal di sini untuk turut menunggu Bun Yang dan Go Ad Nio Terima kasih ucap Go Wihon Tiong dan Lim Pengheng Tak terasa 20 hari telah berlalu Namun Tio Bun Yang dan Siang Koan Go Ad Nio tetap tidak muncul Itu betul-betul membuat mereka putus asa Lim Chengim dan Kaohun Biji pun mulai menangis sedih lagi Yang lain terus-menerus menghela nafas panjang Omi Tohut ucap Huikong Taisu Bagaimana kalau aku mengadakan upacara semilah yang maksud Taisu Upacara semilah yang arwah tanya Kaohun Bijin Ya, Huikong Taisu menganggup Jadi Taisu menganggap putriku telah mati Kaohun Biji menatap Huikong Taisu dengan penuh kegusaran Omi Tohut sahut Huikong Taisu menegaskan Upacara sembahyang yang akan kulakukan itu Sungguh berarti dan berguna bagi yang mati maupun yang hidup Percayalah terima kasih Taisu ucap Lim Pengheng Silakan Taisu mengadakan ucap para sembahyang Omi Tohut Huikong Taisu manggut-manggut Lalu mulai mempersiapkan semua keperluan upacara sembahyang Kaohun muda menyalakan lilin dan memasang hiu Dan para ketua tujuh partai besar serta para tingkatan tua duduk bersilah Setelah lilin dinyalakan dan asap hiu mulai mengepul Kaohun muda itu pun ikut duduk bersilah Tak lama kemudian, mulailah Huikong Taisu membaca doa dengan hidmat sekali Entah berapa saat kemudian, barulah Huikong Taisu berhenti membaca doa Lalu bangkit berdiri, yang lain pun mengikutinya Omi Tohut ucap Huikong Taisu Kalau Bun Yang dan Goat Nioh sudah mati, arwah mereka pasti akan tenang Seandainya mereka belum mati mereka pasti akan segera kemari Terima kasih, Taisu ucap Lim Pengheng Omi Tohut sahut Huikong Taisu Lim Panghu kami mau mohon pamit Baiklah, Lim Pengheng manggut-manggut lalu bersama Goi Hon Tiong dan Tio Chia Hiong Mengantar para ketua itu sampai di luar markas Setelah para ketua itu pergi, barulah mereka kembali masuk Sedangkan Lim Pengheng dan Kom Hun Bijin mulai menangis lagi Tio Chia Hiong menghela nafas panjang sambil mendekati Lim Cheng Im Adi Im, jangan terus menangis Aku, aku makin tidak tahan Aku Wajah Tio Chia Hiong makin pucat pias San Ganshin Keter peranjat menyaksikannya dan cepat-cepat mendekatinya sekaligus memegang tangannya rat-rat dan berkata Chia Hiong, engkau harus tenang dan tabah Tio Chia Hiong mengangguk, namun mendadak mulutnya menyemburkan darah segar Waaah, kakak Chia Hiong panggil Lim Cheng Im Tenanglah Cheng Im Lim Pengheng menghampirinya dan berbisik Engkau jangan terus menerus menangis Chia Hiong terus menekan rasa sedihnya dalam hati Karena engkau menangis lagi itu membuat kesedihannya meledak Sehingga langsung memuntahkan darah segar Kalau dia tidak bisa tenang, pasti terluka dalam Kakak Chia Hiong, air mata Lim Cheng Im berderai-derai Ia terus menahan isak tangisnya Chia Hiong ujar San Ganshin K Cepatlah engkau duduk dan menghimpunlah wakal mutio Chia Hiong mengangguk perlahan Lalu duduk bersilah dan sekaligus menghimpun Pan Yo Iliantian Sien Keng Berselang beberapa saat kemudian, wajahnya mulai tampak agak kemerah-merahan Itu membuat San Ganshin K dan lainnya menghela nafas lega Kakak Chia Hiong, Lim Cheng Im langsung memeluknya erat-erat Aku, aku tidak akan menangis lagi Sungguh walau Lim Cheng Im berkata demikian Namun air matanya terus berlinang-linang Adik Im, Tio Chia Hiong membelainya Aku tidak tahan melihat engkau terus menangis Aku berjanji, mulai sekarang tidak akan menangis lagi Ujar Lim Cheng Im sambil menahan isak tangisnya Adik Im, ujar Tio Chia Hiong dengan mata basah Kita harus terbah menghadapi kenyataan Im, kakak Chia Hiong Tanya Lim Cheng Im mendadak Sungguh kah bun yang telah mati mudah-mudahan Dia masih hidup sahut Tio Chia Hiong Itu adalah harapan kita Lagi pula kita tidak menemukan mayatnya Maka kemungkinan besar dia masih hidup Kalau dia sudah mati, kita, adik Im Tio Chia Hiong membelainya Biar bagaimanapun, kita harus tabah menghadapinya Ya, kakak Chia Hiong, Lim Cheng Im manggut-manggut Sambil menahan isak tangisnya OO 0DW 0O Sebulan kemudian, Toan Wile Kie dan lainnya berpamit untuk pulang ke Tahili Namun Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa, Yo Kiam Hent dan Lim Kiong Soatlan Belum mau pulang ke Tahili Karena mereka ingin ikut ke pulau Hang Hwang Tu Jadi kalian ingin ke pulau Hang Hwang Tu? Tanya Toan Wile Kie Ya, ayah, Toan Beng Kiat mengangguk Itu, Toan Wile Kie memandang Go Sian Eng Seraya bertanya Bagaimana menurutmu kini ketua Kui Bintang telah tewas Berarti rimba persilatan telah aman Sahut Gung Sian Eng Maka biarlah mereka ke pulau Hang Hwang Aritul Mungkin hati kakak Chia Hiong dan Cheng Im akan terhibur MGMM Toan Beng Kiat Manggut-mangguje kemudian berpesan kepada putranya Tapi kalian tidak boleh nakal di sana Ya, ayah, Toan Beng Kiat mengangguk sambil tersenyum Kami sudah bukan anak kecil Bagaimana mungkin nakal Toan Wile Kie tersenyum Lalu bersama yang lain berpamit kepada Seng Gan Sien Kekim Siaw Su Seng K.O.U Hun Bijin, Tio Tai Seng, Lim Peng Uang dan lainnya Setelah itu, berangkatlah mereka kembali ke Tahili Beberapa hari kemudian Pihak pulau Hang Hwang Aang Tu juga berpamit kepada Olin Peng Heng, Go Won Tiong, Bu Cheng Sian Li dan orang tua Pincang Ayah, ujar Lim Cheng Im Kami mau pulang ke pulau Hang Hwang Tu enge Lim Peng Heng manggut-manggut Cheng Im, jangan terus berduka Sebab kalau engkau terus berduka Akan memengaruhi Chia Hyong Ya, ayah, Lim Cheng Im mengangguk Peng Heng, pesan Seng Gan Sien Kek Kalau engkau sudah merasa tua Lebih baik pilih sekarang untuk menggantimu Dan engkau boleh tinggal di pulau Hang Hwang Tu Ya, ayah, Lim Peng Heng mengangguk sambil tersenyum Tunggu beberapa tahun lagi Aku pasti akan mengundurkan diri dari jabatanku Baiklah, Seng Gan Sien Kek manggut-manggut Sementara Tio Chia Hyong memandang Bu Cheng Sian Li Lalu mendekatinya sambil memberi pesan Maaf, Sian Li Sejak kita bertemu Aku samai sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada Sian Li Ujar Tio Chia Hyong Sekarang aku mengucapkan terima kasih kepada Sian Li Karena Sian Li begitu baik terhadap Bun Yang Tidak usah berterima kasih Sahut Bu Cheng Li Sian Li sambil menghela nafas panjang Aku sangat menyayanginya Tentunya harus baik terhadapnya Tapi kini dia sudah tiada, Sian Li Ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh Selama ini aku terus berpikir Dan semakin tidak yakin Bun Yang serta Goat Nio telah mati Oleh karena itu Aku masih berharap dia kembali ke pulau Hang Huang Tu Mudah-mudahan sahut Bu Cheng Sian Li Aku pun berharap begitu Sementara orang tua Pin Chang terus-menerus memandang Sia Keng Hao Setelah itu ia pula mendekati mereka Keng Hao panggilnya dengan suara rendah Ada apa? Guru tanya Sia Keng Hao Heran engkau mau ikut ke pulau Hang Huang Tu Orang tua Pin Chang balik bertanya sambil menatapnya dalam-dalam Ya, Guru, Sia Keng Hao mengangguk MGMM orang tua Pin Chang manggut-manggut Jadi engkau sungguh mencintai Li Ailingnya Guru, Sia Keng Hao mengangguk lagi sambil memandang Li Ailing yang berdiri di sisinya Sehingga wajah gadis itu tampak kemerah-merahan Baiklah, orang tua Pin Chang manggut-manggut lagi dan tersenyum-senyum Kelihatan ia gembira sekali Kalau begitu, beberapa bulan kemudian Guru akan ke pulau Hang Huang Tu menemui Li Men Chiu untuk membicarakan pernikahan kalian Guru, wajah Sia Keng Hao langsung memerah Itu terlampau cepat, lebih baik setahun ia gi-a-a-a-ah Orang tua Pin Chang menghela nafas panjang Tak terduga sama sekali Bunyang dan Buat Nio, Guru Mereka sedang menunggu kami Cepatlah kalian susul mereka, Guru Ucap Sia Keng Hao Sampai jumpa-sampai jumpa Muridku sahut orang tua Pin Chang Setelah Sia Keng Hao tidak kelihatan Barulah orang tua Pin Chang itu kembali masuk A-a-a-ah Lim Peng Heng menghela nafas panjang Mereka sudah pulang ke Tai Li dan pulau Hang Huang Tu Kini cuma tinggal kita, Lim Pang Chu Ujar orang tua Pin Chang Aku mau pamit Cepatlah engkau pergi sahut Bu Cheng Sian Li ketus Semua itu gara-gara engkau Sian Li Orang tua Pin Chang menundukan kepala Aku Sudahlah Bu Cheng Sian Li menggeleng-gelengkan kepala Percuma aku terus-menerus mempersalahkan Bu Sian Li Aku mohon diri Semoga kita semua akan berjumpa lagi dalam suasana yang menyenangkan Ucap orang tua Pin Chang Lalu melangkah pergi meninggalkan markas pusat Kepang A-a-a-ah Bu Cheng Sian Li menghela nafas panjang Sebetulnya dia tidak bersalah Hanya saja tidak bisa melihat situasi Sian Li Ujar Lim Peng Heng Aku justru tidak habis pikir Apakah benar Bun Yang dan Goat Nio sudah tewas? Itu memang merupakan suatu teka teki Sahut Bu Cheng Sian Li Sebab kita tidak menemukan mayatnya Sedangkan tidak mungkin mayatnya akan digondol binatang buas Memang tidak mungkin Lim Peng Heng manggut-manggut Sebab tiada jejak di binatang buas di dasar jurang itu Pertanda tiada binatang buas di sana Tapi, Bu Cheng Sian Li mengerutkan kening Kenapa mayat mereka tidak berada di sana? Itu sungguh membingungkan Mungkinkah mayat mereka tenggelam ke dasar telaga itu setauku? Sahut Gowihon Tiong Mayat tidak akan tenggelam Melainkan malah terapung di permukaan air Maka tidak mungkin Bun Yang dan Goat Nio mati Di dalam telaga itu Heran Lim Peng Heng terus menggelengkan kepala Mungkinkah Bun Yang dan Goat Nio tidak mati menurutku? Ujar Bu Cheng Sian Li Bun Yang dan Goat Nio tidak berumur pendek Jadi tidak mungkin mereka berdua akan mati sedemikian muda Tiba-tiba Tiong Ciu Loke masuk ke dalam bersama seorang gadis yakni Go Tokau Chu Fang Ling Chu, yang wajah gadis itu tampak pucat pias. Pang Chu, lapor Tian Chiuloke. Go Tokau Chu ingin bertemu Pang Chu, ya, sahut Lin Penghang sambil manggut-manggut. Ling Chu, silakan duduk terima kasih ucap nger Go Tokau Chu sambil duduk. Sedangkan Tian Chiuloke segera mengundurkan diri dari situ. Ling Chu Lin Penghang memberitahukan. Wanita muda ini adalah Bu Cheng Sian Li. Apang Go Tokau Chu terbelalak. Kelihayanya Sian Li baru berusia dua puluhan. Padahal sesungguhnya, engka sudah tahu berapa usia ku tanya Bu Cheng Sian Li. Ya, Go Tokau Chu mengangguk. Adik bun yang memberitahukan kepada ku, maka aku tahu usia Sian Li, Ling Chu Lin Penghang menatapnya. Engka sudah tahu tentang kejadian bun yang tidak begitu jelas, Justru itu aku keingin bertanya tentang adik bun yang, ujar nger Go Tokau Chu. Aku menerima berita bahwa adik bun yang terjun ke jurang, dan mati di dasar jurang itu. Benarkah berita itu benar? Lim Penghang manggut-manggut ha-ah-ah. Adik bun yang, Go Tokau Chu pingsan seketika. Bu Cheng Sian Li segera mengurut urat di lehernya, berselang sesaat barulah Go Tokau Chu tersadar dari pingsannya. Adik bun yang. Adik bun yang ucap nger Go Tokau Chu memanggil nama pemuda tersebut. Adik bun yang tenanglah Ling Chu ujar Bu Cheng Sian Li Sian Li, tanya Go Tokau Chu. Di mana makamnya tidak ada makamnya, sahut Bu Cheng Sian Li sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan, dia mati di dasar jurang dia dimakamkan di dasar jurang itu Ling Chu Bu Cheng Sian Li menghelah nafas panjang. Kami tidak berhasil menemukan mayatnya, apa wajah Go Tokau Chu pucat pula dia mati tanpa kuburan. Kira-kira begitulah, sahut Bu Cheng Sian Li dan melanjutkan, tapi kami justru tidak habis pikir tentang itu, maksud Sian Li Go Tokau Chu heran. Kalau dia mati di dasar jurang itu, tentunya ada mayatnya, ujar Bu Cheng Sian Li. Kami berjumlah puluhan orang telah memeriksa jurang itu, tapi tidak mememukan mayat bun yang maupun mayat Go At Nio, mungkinkah mayat mereka telah digondol binatang buas, tanya Go Tokau Chu. Tidak mungkin, jawab Ling Peng Hen. Sebab di dasar jurang itu tiada jejak di binatang buas, berarti tiada binatang buas di sana, kalau begitu, wajah Ngo Tokau Chu tampak berseri. Mungkin adik bun yang masih hidup, kami pun menduga begitu, dan itu yang kita harapkan, sahut Ling Peng Hen. Kami berharap bun yang dan Go At Nio akan muncul di sini, namun sudah setian lama kami menunggu, mereka berdua tak pernah muncul, ak-ah-ah-ah ke Lung Go Tokau Chu. Tidak mungkin adik bun yang akan mati dengan kera begitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin.